Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo semua penggemar sinetron buku harian seorang istri dimanapun kalian berada Gimana nih kabar kalian semua? Tentunya sehat dong jumpa lagi bersama Bang Bimin Yang akan membahas dan memulas Ataupun memprediksi sinetron buku harian seorang istri Untuk episode nanti malam Karena di episode nanti malam Kita pun bakal disuguhkan adegan yang sangat begitu seru dan menegangkan tentunya Ada dimana was Dewana Nana yang senang mencari keberadaan junior Dan ada dimana si Alia yang akan mendapatkan karma Penasaran bukan? Makanya itu tonton dan simak sampai selesai Supaya tidak ada kesalahpahaman di antara kita Nah seperti biasa abisain dulu dong Penggemar setia BASI berasal dari daerah mana aja nih guys Silahkan komentar di kolom komentar Nah seperti yang kita tahu bahwa di episode sebelumnya Ditemu disuguhkan adegan dimana terlihat Bahwa ada dimana mas Dewa yang sedang berbicara dengan si Kevin Mengenai ancaman mas Dewa Bahwa si Kevin lah yang telah menyebabkan salsa meninggal dunia Tapi ternyata-ternyata ya guys Di belakang Kevin ternyata ada Alia yang mendengarkan semuanya Dan tentunya Alia pun disitu mengetahui bahwa anak kesayangannya yaitu salsa Meninggal dunia itu gara-gara si Kevin laki-laki yang akan dia nikahi Sehingga disitu pun si Alia sangat begitu murka dan marah kepada si Kevin Bahkan ya guys Alia pun tidak mau mengenal si Kevin Dan dekat-dekat lagi dengan si Takura Kevin Karena si Kevin lah yang menyebabkan anaknya meninggal dunia Ditambah lagi ya guys Alia pun mengatakan kepada Kevin bahwa dirinya akan bata menikah dengan si Kevin Tentunya si Kevin pun disitu sangat begitu sedih Dan sangat begitu murka terhadap mas Dewa Karena mas Dewa lah yang menyebabkan Alia mengetahui semua rahasia besarnya tersebut Dan tentunya perkelahian pun terjadi antara Kevin dan mas Dewa Tapi untuk saja ya guys Mas Dewa pun berhasil mengalahkan si Kevin Sampai-sampai si Kevin pun harus jatuh dari atas gedung tersebut Tapi tentu saja ya guys si Kevin pun disitu masih saja berhasil selamat Dan bahkan si Kevin pun masih saja tidak mau mengatakan keberadaan junior kepada mas Dewa Dan malah si Kevin pun nantang untuk supaya mas Dewa membunuh si Kevin Supaya jatuh dari gedung tersebut Karena rapatnya si Kevin pun sangat begitu frustasi ya guys Dan bahkan Kevin pun sangat begitu bahagia Kalau melihat Dewa sangat begitu menderita Tapi di sisi lain terlihat ya guys Alia yang sangat begitu sedih lari dari gedung tersebut Tapi dilihat oleh Nana ya guys Dan hampir saja si Alia pun tertabrak oleh mobil Tapi untung saja Nana pun menyelamatkan si tangku raksiluman ular kadut Alia yang tersebut Yang sedang bersedih Tapi dibalik kesedihan tersebut ya guys Nana pun masih saja sempat-sempatnya baik terhadap Alia ya guys Dan tentunya kebaikan Nana pun akhirnya diapresiasi oleh Alia Dan tentunya Alia pun membalas kebaikan Nana dan memberitahu tentang dimana Junior Dan bahkan Alia pun mengatakan bahwa benar Junior telah diculik Kevin Tapi Alia pun mengatakan kepada Nana bahwa Alia dan Kevin pun tidak mengetahui keberadaan Junior sekarang ini Karena Kevin pun telah menaruh Junior di mobil pickup Tapi tentunya disitu Alia pun langsung ngasih foto mobil pickup tersebut ya guys Begitupun dengan plat nomernya supaya Nana bisa mencari keberadaan Junior Dan bahkan ya guys si jahat Alia pun berkata kepada Nana bahwa Temukanlah Junior jangan sampai Junior bernasib seperti Salsa Hmm ternyata ya guys si Alia jika baik tentunya seru ya guys Jika nantinya Alia akan tobat dan baik terhadap pas dewa ataupun Nana Nah di adegan lain juga terlihat ya guys bahwa pernikahan Kevin dan Alia akhirnya dibatalkan Nah tentunya si Friska pun sangat begitu senang ya guys Bahkan si Friska pun membubarkan acara tersebut Bahkan si Friska pun memberitahu kepada semuanya bahwa pernikahan Alia dan Kevin telah diatalkan Sehingga keluarga Buwana yang sudah datang kesitu pun langsung pergi bergegas pulang dari acara tersebut Nah di sisi lain juga terlihat ya guys bahwa ada adegan dimana terlihat Ternyata oh ternyata si Kevin yang hampir jatuh berhasil diselamatkan oleh si tangkrok cucumu Friska Yang tentunya si Friska pun langsung menyelamatkan Kevin Tapi tentunya si Kevin pun langsung bergegas untuk mencari Alia ya guys yang ngambak pergi meninggalkan dirinya Tapi di adegan lain juga terlihat ya guys bahwa ada adegan dimana terlihat ada mas dewa Nana pajar Begitu pun dengan Koko yang akan menyusul keberadaan Junior Yang mana mas dewa dan semuanya mendapatkan informasi dari Lucky Bahwa mobil pickup tersebut sering lalu-lalang ke daerah Garut Sehingga mereka pun semua langsung bergegas ya guys untuk menyusul Junior ke tempat tersebut Nah di sisi lain juga terlihat bahwa ada adegan dimana Alia yang sedang berlari dan sedih Bertemu dengan si Kevin karena si Alia pun hampir ketabrak mobil Tapi tentunya si Alia pun langsung ngumpet dari kejaran si Kevin Tapi sayang ya guys disaat Alia sudah ngumpet Ada beberapa penjahat yang mencoba untuk menggoda Alia Dan bahkan penjahat tersebut pun meminta untuk minta malam pertama bersama pengantin yang nyasar Yaitu si Tangkurang Surman Ural Garut Alyong Wah kira-kira apa yang bakal terjadi di episode nanti malam ya guys Apakah si Alia si Cucungguk si Luman Ural Garut Alyo tersebut akan segera diperkosa oleh tiga preman tersebut Wah jika tentunya itu benar terjadi Alia pun bakal tambah stres dan bisa kemungkinan Alia akan gila ya guys Wah 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 tentunya bakal seru ya guys Tapi kita pun sangat begitu berharap sih bahwa si Alia tidak terjadi kenapa-napa Dan si Alia pun bisa segera tobat dan baik terhadap Mas Dewa begitu pun dengan Nana Karena seperti kita tahu si Kevin pun partner bahkan suami ya guys hampir menjadi suami telah mengkhianati dirinya Dan mudah-mudahan si Alia pun bisa secepatnya sadar dan bisa baik kepada Nana ataupun Mas Dewa Dan kita juga sangat begitu berharap ya guys bahwa di episode nanti malam Mas Dewa begitu pun dengan Nana yang sedang pergi ke Garut bisa berhasil menemukan Junior di episode nanti malam Supaya kita pun tidak dibuat jengkel dan sebal lagi ya guys Mengenai Junior yang menyebabkan rumah tangga antara Mas Dewa begitu benar-benar harus berhantakan Ya mudah-mudahan lah ya guys kita pun disuguhkan adegan yang sangat begitu seru kembali di episode nanti malam Nah itu tadi sedikit tulisan dan sedikit prediksi dari Mimin Kurang lebihnya Mimin mohon maaf Terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax